Siap semua, keluarkan nomor tiga! Terima kasih. Paslon Gubernur dan Wakil nomor urut tiga, Ishak Meki Yuda Pratomo, berjanji meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan Social Care and Smart Entrepreneur Province. Mereka resmi memperkenalkan program bantuan langsung tunai dan bantuan dana UMKM. Paslon ini menargetkan dua program itu, merupakan jaringan pengamanan sosial sehingga dapat membantu masyarakat sumsel yang tidak berdaya secara ekonomi dan sosial. Ditambah pemberian dana UMKM, tak hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, juga untuk mendorong masyarakat agar hidup mandiri. Ishak Yuda memastikan, jika terpilih nanti, program ini akan berorientasi pada pembangunan sumsel yang bersumber dari masyarakat kembali ke masyarakat. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, ya ke depan masyarakat itu ada pertimbangan khusus. Nah, jadi dalam jangka waktu pendek, Pak Ishak ini mempunyai bantuan untuk mengatasi kebutuhan itu. Nah, bayar listrik, air. Nah, jangka panjangnya sudah ada. Jangka menengahnya ada. Pasangan ini juga akan menganggarkan program BLT sebesar 600 ribu rupiah per tahun per orang, sementara UMKM sebesar 10 juta rupiah per tahun untuk 10 ribu UMKM jika mereka terpilih. Juru Muhammad, Kompas TV, Palembang.